Menurut Bang Faran, seperti apa akhirnya soal pemilihan panglima TNI seperti ini yang hanya sepatutnya setahun-setahun? Juga ada tugas besar yang dibandingkan seorang panglima TNI yang mana tugasnya itu tidak ringan. Salah satunya adalah membantu Kemenhan memenuhi minimum essential force. Tahun 2024 targetnya. Minimum essential force 60% itu. Apakah sudah terpenuhi? Apakah memang TNI sudah bisa menentukan hal itu? Karena kalau masalah belanja, Kemenhan punya kemampuan untuk belanja. Kalau masalah pinjaman luar negeri, sumber dananya, negara kita ini negara yang sangat dipercaya, berebut orang untuk memberikan pinjaman kepada kita. Tetapi masalahnya adalah apakah ini kemudian bisa direncanakan dengan baik? Baru satu, ada lagi masalah yang lain. Masalah kejahatan prajurit. Kesejahteraan prajurit tentunya kita nggak usah bicara jauh-jauh dululah. Meningkatkan uang makan saja. Meningkatkan uang makan dari 7.500 sampai 15.000 rupiah. Bayangkan tentara khusus kita, penjaga tanah air ini, uang makannya sehari cuma 7.500. Itu 15.000 juga masih, ini ya Bang Paran? Nah, itu mesti ditingkatkan. Kita mesti mencari tahu cara untuk meningkatkan. Malah ini kendalanya apa Bang Paran? Anggaran. Ya, maksudnya apakah kesulitan mengalokasikan anggaran? Kesulitan meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Terima kasih telah menonton!